Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian Jadi pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi Terkait P3K di tahun 2022-2023 Yang mana disini baru saja ya ada 4 kabar gembira ya Untuk P1, P2, P3, P4, P3K 2022 4 info mendesak ya dalam penempatan Siap-siap akhir bulan Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di bulan Februari 2023 Kita masih menantikan pengumuman kelulusannya Untuk P1, P2, P3, dan P4 Karena itu kita berdasarkan informasi dari Kemendik Butristek ya Bahwasannya pengumuman yang sempat tertunda kemarin Akan tetap diumumkan di minggu ketiga dan minggu keempat Bapak Ibu ya Dan kita sudah masuk di minggu keempat Jadi ini adalah merupakan akhir bulan ya Akhir bulan Februari Sehingga kita masih berharap sekali ya 2-3 hari ke depan Pengumuman kelulusan betul-betul di ekspos atau di publis Amin ya Amin amin ya Jadi disini sebelum jelang penempatan Sebenarnya ada 4 info mendesak yang perlu Bapak Ibu ketahui Sebagai P1, P2, P3, dan P4 ya Tapi sebelum kita lanjut Bagi rekan-rekan kuri yang baru pertama kali mampir di channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe ya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar P3K Guru di tahun 2022-2023 Baik disini kita tidak perlu lagi berlama-lama Langsung saja ya Tuduh poin ke informasinya Jadi info mendesak yang pertama Ini datang dari PLT Dirjen GTK Ibu Profesor Nunuk Suryani Yang mana informasi ini menandakan Bapak Ibu Bahwasannya di tahun 2023 Itu adalah merupakan batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Kenapa bisa demikian? Karena mulai tahun 2024 nantinya Regulasi P3K atau perkrutan P3K Guru Itu akan memprioritaskan lulusan-lulusan Fresh Graduate Kemudian lulusan-lulusan PPG Prajabatan dan PPG Dalam Jabatan Bahasa halusnya yang diprioritaskan untuk diangkat di tahun 2024 Yang memiliki sertifikat pendidik Sehingga dikatakan bahwasannya tahun 2023 Adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Kita bisa memprediksi Bahwa pernyataan dari Prof. Nunuk Yang mengatakan bahwa tahun 2023 Adalah batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Sebenarnya ini sangat diprioritaskan Sangat mengarah kepada kategori P1, P2, P3 Yang belum mendapatkan penempatan di tahun 2022 Sehingga nantinya di seleksi P3K Guru tahun 2023 Yang jadwalnya belum ada Kemendikbud saya yakin akan betul-betul habis-habisan Bagaimana memberikan kesempatan besar di tahun 2023 Untuk P1 hingga P3 yang belum mendapatkan penempatan Notabene-nya tahun 2023 adalah Batas akhir penempatan melalui seleksi P3K Alasan kedua adalah karena di akhir tahun 2023 Wacana penghapusan honorer Karena sudah ada aturan ya Bahwa yang diakui itu adalah Guru P3K dan guru PNS Jadi untuk isu penghapusan honorer di bulan November Sehingga secara otomatis Kemendikbud akan berupaya Agar di tahun 2023 Banyak guru lulus PG yang bisa mendapatkan penempatan Ini info mendesak yang pertama Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian ya Nah kemudian disini Bapak Ibu perlu melihat juga Bahwasannya untuk hasil sementara Penempatan guru lulus PG ya Untuk pelamar P1 Itu berjumlah 127.715 ya Itu berjumlah 127.715 Yang mana nantinya itu akan menjadi prioritas utama Dan dipastikan yang 127.715 Ini dipastikan akan diangkat menjadi ASN P3K Nah itu pasti akan diangkat menjadi ASN P3K ya Jadi ketika begitu pengumuman keluar Maka akan langsung diangkat Bapak Ibu ya Ini untuk P1 Nah apakah masih bisa bertambah Ini masih memungkinkan sekali untuk bertambah Bapak Ibu ya Yang 127.715 ini sangat memungkinkan untuk masih bisa bertambah ya Karena alasannya itu karena ada optimalisasi Yang mana kita ketahui optimalisasi itu berguna Agar bisa meng-cover guru-guru honorer yang bisa mengisi formasi-formasi kosong nantinya Sehingga pada saat pengumuman nanti itu semakin banyak guru yang lulus Seperti itu Bapak Ibu ya Kemudian kita lanjut lagi disini Info mendesak yang kedua Ada pesan WhatsApp yang beredar Yang katanya itu berasal dari Ibu Profesor Nunuk Suryani Nah pertanyaannya sekarang Apakah admin yakin 100% Jujur admin tidak bisa memastikan 100% Karena bukan admin yang melakukan chat Tapi ini adalah pesan berantai yang beredar di media sosial Disini tertulis bahwa Bismillahirrahmanirrahim Selamat malam bunda Mohon maaf mengganggu istirahatnya Dan mohon maaf saya lancang terus-terusan menghubungi Menghubungi Ibu ya Ibu Prof maksudnya Jika berkenan dapatkah memberitahu kami Kepastian pengumuman itu bun ya Kami sedang merasakan keresahan setiap hari Sekali lagi mohon maaf bun Saya mengganggu bunda Terima kasih atas waktunya Nah ketika kita melihat disini Bapak Ibu ya Kita melihat di info balasan di chat ini Disini ya hari ini Pukul 6.28 ya Disini dikatakan Semoga 2-3 hari ke depan ya Mohon doanya Kemarin kan ada juga pesan berantai yang keluar 3-4 hari Sekarang berubah lagi 2-3 hari Nah mudah-mudahan saja Kali ini tepat Bapak Ibu ya Mudah-mudahan saja kali ini tepat Betul-betul pengumuman kelulusan 2-3 hari lagi Kalau misalkan betul-betul itu diumumkan 2-3 hari lagi Berarti itu mulai tanggal 22 besok Sampai tanggal 24 atau tanggal 25 Tapi kalau hemat admin Sebaiknya kita tunggu saja Mulai tanggal 22 sampai tanggal 24 Itu jauh lebih aman Bapak Ibu ya Tapi sekali lagi Pesan yang beredar seperti ini Jangan langsung dijadikan sebagai patokan 100% Karena informasi resmi Tetap akan diumumkan Di akun SSCASN Dan portal guru pppk.kemdikbud.co.id Jadikan saja sebagai tambahan referensi Sehingga ketika meleset nantinya Bapak Ibu tidak terlalu kecewa Seperti itu Bapak Ibu ya Tapi mudah-mudahan saja benar ya Ini info mendesak yang kedua Info mendesak yang ketiga Sudah ada jaminan terkait anggaran gaji Untuk P3K 2022 dan P3K 2023 Ini langsung dari Kemenkeu Bapak Ibu ya Kementerian Keuangan Di sini dikatakan Pengaturan bagian da'u yang ditentukan penggunaannya Bagian da'u penggajian formasi P3K digunakan Untuk pembayaran gaji pokok dan tunjangan Yang melekat pada formasi P3K tahun 2022 Dan tahun 2023 Yang diangkat pada tahun 2023 Mudah-mudahan saja ya Semakin jelas dan semakin spesifik anggarannya Maka semakin tenang juga Pemda Untuk mengajukan formasi untuk P3K 2023 Nah ini adalah kebijakan 2023 ya Untuk anggarannya Bahwasannya di sini melanjutkan kebijakan dukungan Atas penggajian P3K melalui alokasi DAU Berarti masih jalan Bapak Ibu Di tahun ini Kemudian ada penghitungan alokasi DAU Yang lebih mencerminkan kebutuhan fiskal Dan potensi pendapatan daerah Sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HIKPD Kemudian meningkatkan layanan publik Di daerah di bidang pendidikan Kesehatan dan pekerjaan umum Serta mendukung pendanaan untuk kelurahan Melalui kebijakan penggunaan DAU Yang ditentukan penggunanya Nah di sini kita lihat Bahwasannya target outputnya di sini Bapak Ibu ya Bahwasannya di tahun 2023 Target outputnya itu adalah Pengangkatan 1.347.828 formasi P3K tahun 2022 dan 2023 Meliputi P3K Guru P3K Nakes dan P3K Teknis Alhamdulillah ya sudah ada jaminan ya dari Kemenkeu Semoga video ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh